Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama jc channel ini melanjutkan kasus yang soketnya yang terbakar ini saya sekaligus review apa namanya review ingin tutorialkan tentang jalur rumah sekering dari pcik 150 yang lama barangkali teman-teman disini mengalami kesulitan jalurnya kemana saja ataupun boknya yang ini ini enggak ada boknya ini enggak ya masro ini bisa lihat di saya tar ini bisa dilihat di saya bagaimana alur dan jalurnya dan kemana saja ini adalah relay kaki lima relay pengisian maupun relay stater terus disini adalah relay utama tar gambarnya blur yang suruh ini adalah relay ini adalah relay saya pencahayaan dulu nah disini ada masing-masing screen main 25 di screen selanjutnya disinilah gambarnya blur 7,5 dan 1,15 bisa dibaca kalau disini ini screen 25 adalah screen yang dari pengisian relay kaki lima bisa menjadi istilahnya relay paling utama paling besar juga ampernya yaitu di 25 ampere terus disini ini screen backup backup ini larinya ke mana ini adalah larinya ke bagian SCU dia yang meng-cover tegangan 12 volt di bagian inputan tegangan SCU itu yang screen backup lanjut yang screen main B main B ini adalah screennya disini ini screen SCU ini adalah screen utama yang dari pengisian relay gede relay bagi lima yang ini terus yang disini relay main B relay main B ini adalah larinya sama halnya ke seperti apa namanya 12 volt ini larinya ke bagian knop kunci kontak main B Oke lanjut sekarang lanjut ke bagian ini yang screen atas ini enggak lama lama 7,5 7,5 dan selanjutnya disini adalah screennya yang paling kecil adalah 2 ampere lanjut ini full pom ini adalah screennya 7,5 ampere screennya ini nunggu kontak ini ya mas bro ini tegangannya ada standby semua yang ini 12 volt ini ada semua kontak off ini ada semua tanpa kontak on ini sudah ada tegangan kalau yang ini baru konab-kenop diputar on-kenop diputar on baru yang screen 3 yang di sini ada 12 volt kalau tanpa di kontak knopnya belum diputar itu masih belum ada ya lanjut full pom ini adalah 12 voltnya full pom kalau yang putus di full pomnya Kongslate yang putus ya di screen 7,5 terus yang horn ini adalah bel screennya klakson yang ketiga ACC ini apa ACC yaitu lambangnya dari aksesoris screennya aksesoris ini ada di depan kalau enggak salah jika ingin menambahkan aksesoris ACC ini enggak ada fungsinya kalau di motor PCX ini enggak ada fungsinya fungsinya disini adalah ketika seseorang tersebut ingin menambahkan aksesoris di motornya ingin menambahkan lampu atau apa lampu tambahan ini nggak usah ngambil jumper jumper di 12 volt yang lain cukup di 12 voltnya yang ada ACC ini adalah peruntukan untuk yang seneng sering nempelin aksesoris ini adalah screennya di PCX enggak ada enggak dipakai khusus untuk tegangan tambahan saja jadi ada pengamannya lanjut yang di sini ini itu yang di sini itu 7,5 7,5 7,5 ini yang di sini mas bro headlight ini adalah screennya lampu depan terus trun-trun tail meter ini adalah yang ke speedometer yang terakhir di sini adalah kebagian injektor injeksi injeksi yaitu kebagian tar dur lagi kebagian injektor coil mana lagi ya mas bro ini adalah injektor dan kayaknya ini kalau di motor bit Honda dan lain-lain ini lahirnya ke coil sama kebagian injektor Oke itu aja mas bro informasi sederhana tentang jalur PCX jika kalian boxnya ini enggak ada mungkin dapat karapan dari temen enggak hafal lihat video saya barangkali bermanfaat ini adalah jalur screennya PCX 150 yang keyless Oke semoga bermanfaat salam dari saya cc channel semoga berada mantap mantap ya mas bro cuma salam lagi ngerjakan enak mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati